Kejadian apes menimpa seorang wanita malam berinisial ATP, 29, yang telah ditipu oleh seorang laki-laki berinisial MM alias Fahri, 26, hingga mengalami kerugian mencapai 40 juta rupiah. Menurut Kapolsek Metro Taman Sari, Kompol Adi Wananda, pelaku melancarkan aksinya dengan modus check-in hotel. Oleh karenanya, dia mengincar wanita-wanita malam bayaran yang mau diajak tidur bersama. Kala itu, pelaku MM bertemu dengan ATP yang setuju untuk diajak bertemu di sebuah hotel kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Sesampainya di tempat tersebut, pelaku berpura-pura hendak memesan makanan melalui aplikasi GoFood. Namun, pemesanan itu dilakukan menggunakan handphone korban, sehingga dia mengetahui pin ATM-nya. Setelah korban lengah, pelaku melarikan diri dan membawa kabur barang berharga miliknya, ujar Adi Wananda saat dikonfirmasi, Selasa, 30 Januari 2024. Korban yang kaget dan sadar sudah dikelabui pun lantas mencoba memblokir rekeningnya. Namun sayang, uang di dalam rekening tersebut sudah diambil oleh pelaku. Kerugian yang dialami korban mencapai Rp40 juta. Kejadian ini dilaporkan ke Polsek Metro Taman Sari pada Kamis 18 Januari 2024, kata Adi. Sementara itu, kandid reskrim Polsek Metro Taman Sari, Kompol Suparmin mengatakan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari korban. Enam hari setelahnya, pelaku berhasil diamankan polisi di sebuah kontrakannya wilayah Bekasi, Jawa Barat. Selamat menikmati, Jawa Barat. Terima kasih, Jawa Barat. Polsek Metro Taman Sari, lalu kita tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan kita mendapatkan informasi bahwa pelaku tersebut berada di wilayah Bekasi. Lalu tim Osnal, dipimpin Kasubnit Osnal, Ibdu Derajat, meluncur ke lokasi dan Alhamdulillah bisa berhasil mengamankan pelaku tersebut dan membawa pelaku tersebut ke Polsek Metro Taman Sari. Boleh tahu Pak, untuk kronologis modusnya seperti apa Pak pelaku melakukan? Saya jelaskan untuk modusnya sendiri, berawal dari pelaku mengecat korban lewat medsos dan akhirnya setelah sepakat janjian mereka ketemu di suatu tempat atau suatu hotel. Sesampainya di hotel, pelaku pura-pura meminjam handphone korban untuk memesan makanan, lalu setelah mengetahui pin korban, pelaku membuat lengah korban. Setelah korban lengah, pelaku lalu kabur dengan menggasak barang-barang berharga milik korban seperti handphone, uang dan ATM. Setelah kita lakukan interogasi, pelaku sendiri mengakui sudah puluhan kali melakukan aksinya dan ada di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang. Untuk pelaku sendiri kita jelaskan dengan pasal 363 KUAP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.